Nah pada PCC saat ini, pada pertemuan yang pertama, ini kita akan belajar suhu dan kalor. Tujuan pembelajarannya adalah membandingkan skala termometer Celsius dengan skala termometer yang lain. Jadi dibandingkan antara Celsius dengan termometer yang lain. Kemudian pengertian dari suhu. Apa itu suhu? Suhu adalah besaran fisika yang menyatakan derajat panas atau dingin suatu sat atau benda. Kalau kita lihat di sini ada secangkir kopi. Nah kalau kita membuat kopi pasti suhunya pasti suhu yang panas atau suhu yang tinggi. Maka di sini kita lihat ada kuap yang keluar dari cairan kopi tersebut. Sebaliknya di samping kiri di sini ada gambar salju. Sepanjang jalan di sini ada salju. Nah ada salju. Kita hanya bisa melihat saja tapi tidak bisa merasakan. Karena di negara kita memang tidak ada musim dingin. Nah di sini suhu-nya adalah suhu yang dingin atau suhu yang rendah. Kemudian alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer. Termometer berasal dari bahasa Yunani yaitu termos yang berarti panas dan meter yang berarti pengukur atau pembandingnya. Nah Galileo adalah orang yang pertama membuat termometer. Ini foto dari beliau Galileo. Galileo. Nah sekarang skala termometer. Skala termometer. Ada empat skala. Ada empat skala. Yang pertama adalah Celsius. Yang kedua adalah Ramur. Yang ketiga Fahrenheit. Yang keempat Kelvin. Buana jejar berempat ini supaya apa? Supaya kita bisa membandingkan nanti. Kemudian yang di atas di sini ini adalah disebut dengan titik tetap atas. Titik tetap atas. Semuanya saja untuk titik tetap atas ini menggunakan patoan pada air mendidih. Sekali lagi titik tetap atas menggunakan patoan pada air mendidih. Kemudian yang bawah. Ini yang bawah. Ini adalah titik tetap bawah. Patoannya apa? Patoannya adalah es mencair. Patoannya adalah es mencair. Nah satu persatu kita bahas. Pada skala Celsius. Bawahnya adalah 0. Atasnya 100. Ramur bawahnya 0. Atasnya 80. Fahrenheit bawahnya 32. Atasnya 212. Kelvin bawahnya 273. Atasnya 373. Angka ini harus hafal kalian. Tidak boleh ditawar. Skala ini harus kalian hafal. Nah sekarang dari 0 sampai 100 derajat itu dibagi 100 skala. 100 skala. Dari 0 sampai 80 dibagi berapa? 80 skala. Dari 32, 212 dibagi berapa? Dibagi 180 skala. Kemudian 273 sampai 373 itu adalah 100 skala. Kemudian skala tadi kalau dibagi 20 semuanya. Tadi yang Celsius 100 dibagi 20 ketemu angka 5. Ramur tadi skalanya 80 dibagi 20 ketemu angka 4. Fahrenheit tadi skalanya berapa masih ingat? 180 dibagi 20 ketemu skala 9. Kelvin 100 skala dibagi 20 ketemu skalanya adalah 5. Nah 5, 4, 9, 5 ini biasanya Bu Ana mau nyebutnya dengan angka cantik. Angka cantik 5, 4, 9, 5. 5 punyanya Celsius, 4 reamur, Fahrenheit 9, dan Kelvinnya juga 5. Nah tujuannya apa toh? Tujuannya adalah angka cantik ini untuk membandingkan atau merubah dari skala Celsius ke reamur, Celsius ke Fahrenheit, Celsius ke Kelvin, atau sebaliknya. Nah satu persatu akan kita bahas di sini. Yang pertama, dari Celsius ke reamur. Dari Celsius ke reamur. T derajat Celsius itu ada berapa derajat reamur? Ini soalnya. Nah kalau kita lihat tadi, kalau kita lihat tadi, di skala tadi, anak panah yang dituju, Celsius ke reamur, anak panah yang dituju adalah angka 4. Anak panah yang dituju adalah angka 4. Maka kembali ke sini tadi, kembali ke sini. Karena anak panah yang dituju angka 4, maka pembilangnya menjadi 4. 4 per 5. 4 per 5. 5 miliknya siapa? Miliknya Celsius. 4 miliknya siapa tadi? Miliknya reamur. Kali dengan soalnya. Ini soalnya. Kali soalnya. Menjadi contohnya. Ini. 25 derajat Celsius. 25 derajat Celsius. Itu ada berapa derajat reamur? Jadi 4 per 5. 4 per 5. Kali 25. 5 dan 25 dicorek. Menjadi 5. 5 kali 4. 20 derajat reamur. Sekali lagi. Celsius ke reamur. Anak panah yang dituju adalah reamur. Angka cantiknya reamur tadi adalah 4. Celsius 5. Kali T derajat Celsius soalnya. Kemudian yang kedua. Kebalikannya. Dari reamur ke Celsius. Dari reamur ke Celsius. Dari reamur ke Celsius. Anak panah yang dituju adalah reamur. Dari reamur. Maka. Celsius itu adalah skalanya 5. Dari reamur skalanya 4. 5 per 4. Contohnya. 20 derajat reamur. Ada berapa derajat Celsius? 5 per 4. Kali 20. Menjadi 25. Dari mana 25? 20 dibagi 4. 5. 5 kali 5. 25. Ini yang kedua. Yang ketiga. Dari Celsius ke Fahrenheit. Celsius ke Fahrenheit. Anak panah yang dituju adalah Fahrenheit. Masih ingat? Angka cantik Fahrenheit tadi adalah 9. 9 per 5. Kali T derajat Celsius. 9 per 5 kali T derajat Celsius. Hati-hati. Di sini karena Fahrenheit itu suhunya skalanya besar. Tadi Fahrenheit ada 180 skala. Maka di sini ditambah 32. Ditambah 32. Ini rumus umumnya. Kemudian contoh soalnya. 35 derajat Celsius. Ada berapa derajat Fahrenheit? Kita masukkan rumusnya. 9 per 5 kali 35 ditambah 32. Yang Bu Ana beri angka merah. Ini adalah yang dikerjakan lebih dahulu. Perkalian dan penjumlahan itu lebih dahulu perkalian. 9 per 5 kali 35 dikerjakan dulu. Hasilnya adalah 63. Dari mana 63? 35 dibagi 5. 7. 7 kali 9, 63. Ditambah 32. Hasil akhirnya adalah 95 derajat Fahrenheit. Itu dari Celsius ke Fahrenheit. Kebalikannya. Dari Fahrenheit ke Celsius. Dari Fahrenheit ke Celsius. T derajat Fahrenheit ada berapa derajat Celsius? Anak panah yang dituju adalah Celsius. Anak panah yang dituju adalah Celsius. Angka cantiknya Celsius tadi adalah angka 5. Angka 5. Maka di sini 5 per 9. 5 per 9. Hati-hati. Di sini ada tanda kurung. T derajat Fahrenheit. T derajat Fahrenheit. T derajat Fahrenheit dikurangi 32. T derajat Fahrenheit dikurangi 32. Ini rumus umumnya. Tolong nanti diralat ini Fahrenheit. F. Kemudian contohnya. 95 derajat Fahrenheit. Ada berapa derajat Celsius? Nah di sini. Yang Bu Anna beri tanda merah itu adalah yang dikerjakan dulu. Tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Menjadi 5 per 9 kali 63. Hasil akhirnya 35 derajat Celsius. Tuh dari Fahrenheit ke Celsius. Berikutnya dari Celsius ke Kelvin. Ini paling mudah sendiri di antara 4 skala yang lain. Karena apa? Perbandingan Celsius dan Kelvin adalah 5 per 5. 5 per 5 itu adalah 1. 5 per 5 adalah 1. Jadi tinggal menambahkan soalnya. Ditambah dengan 2, 7, 3. Contohnya. 10 derajat Celsius ada berapa Kelvin? 5 per 5 kali dengan 10. Perkalian dikerjakan lebih dahulu. Maka Bu Anna beri tanda merah di sini. 5 per 5 itu 1 kali 10. Hasilnya menjadi 10. Ditambah 2, 7, 3. Menjadi 2, 8, 3 Kelvin. Kemudian dari Kelvin ke Celsius. Dari Kelvin ke Celsius. T Kelvin. Kenapa Kelvin tidak menggunakan derajat? Karena Kelvin itu merupakan suhu mutlak. Masih sama. 5 per 5. Karena Celsius angka cantiknya 5. Kelvin angka cantiknya juga 5. T Kelvin ini adalah T Kelvin. Dikurangi dengan 2, 7, 3. Tolong diganti di sini T Kelvin. T Kelvin. Berikutnya. Contohnya. 2, 8, 3 Kelvin. Ada berapa derajat Celsius? Nah ini. Yang merah dikerjakan dulu. 5 per 5 kali 2, 8, 3. 2, 8, 3 dikurangi 2, 7, 3. Menjadi 10 derajat Celsius. Kemudian catatan yang perlu kalian bingkai nanti. Apapun soalnya, langkah pertama adalah menuju ke skala Celsius dahulu. Jadi ketika ada soal apapun, dari termometer Celsius ke reamur atau reamur ke Celsius, pokoknya yang pertama adalah dari skala Celsius terlebih dahulu. Itu materi yang bisa Bu Ana berikan pada siang hari ini. Kemudian tugas kalian apa? Nah seperti biasa. Menulis materi yang sudah Bu Ana terangkan tadi di buku fisika. Sekali lagi, menulis materi di buku fisika. Buku fisika hanya ada satu. Semester 1 dan semester 2. Jadikan satu. Kalau habis baru ganti buku. Jadi semester 2 masih menggunakan buku yang semester 1. Catatan tidak usah dikirim ke Bu Ana. Nah, besok kalau sudah masuk tatap muka akan Bu Ana cek materinya. Mulai dari materi 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang tidak mencatat berarti harus mencatat sampai dengan selesai. Kemudian catatan tersebut dipelajari, dilihat untuk bahan mengerjakan soal dari modul. Setelah selesai mencatat, presensi dan mengerjakan soal lewat Google formulir. Jadi, silakan kalian mencatat terlebih dahulu. Kemudian waktu menyelesaikan soal sampai pukul 6 sore hari ini juga. Sekali lagi, jangan menunda pekerjaan. Supaya tidak bermasalah dikenaikan kelas. Ingat, semester genap itu merupakan tolak ukur nanti kalian di dalam kenaikan kelas. Di dalam kenaikan kelas. Demikian yang bisa Bu Ana berikan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Kita menutup PJJD hari ini dengan berdoa bersama Bu Ana Hantarkan. Dan Bapak Putra Darah Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Engkau telah membimbing kami. Dari pagi hingga siang hari ini. Di pembelajaran jarak jauh di hari Rabu ini. Kiranya apa yang sudah kami pelajari dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami siap untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Berkatilah kami, berilah kami kesehatan selalu. Sehingga kami setiap hari dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan baik dan sempurna. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Doa ini kami aturkan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dan Bapak Putra Darah Kudus. Amin.